Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang anime Mau Gakuin Novoteki Gosia Shisang ke-2 Oh iya, sebelum lanjut, kalau misalkan kalian denger orang yang lagi sholawatan maklum ya Karena di depan tuh ada masjid dan itu lagi ada pengajian atau sholawatan gitu lah gitu ya kan Dan gue usahain sebagaimana mungkin untuk kalian gak ngedenger gitu Ya kalian denger sih pasti, tapi cuman mungkin pelan gitu ya kan Nah, di video kali ini gue menemukan sebuah info Kalau misalkan Mau Gakuin Novoteki Gosia ini akan dirilis pada tahun 2023 ya kan Nah, langsung aja kita masuk ke Chrome-nya Karena seperti biasa, info yang gue dapatkan tuh rata-rata dari Chrome ya kan Nah, ini adalah tampilan dari MyAnimeList dari anime Mau Gakuin Novoteki Gosia Shisang ke-2 Part 2, gue gak ngerti ya Oh, jadi nanti tuh Shisang ke-2 Mau Gakuin ini akan bertipe core ya Ada core pertama, ada core kedua, atau split core ya kan Namun sayangnya disini masih belum ada jumlah episode, tanggal rilisnya Dan bahkan disini belum ada durasinya gitu Jadi kita tuh belum tau nih durasinya berapa Apakah akan seperti biasa atau bahkan melebihi durasi anime yang normal gitu ya kan Nah, disini gue akan jelaskan dulu mengapa anime mau Gakuin ini Shisang ke-2 nya lama banget dirilis Pertama, ada sebuah insiden yang dimana Sweisha, eh bukan Sweisha Tapi, apa ya, pemeran suara si Anos kemarin Yaitu si Yuini Chihiro Umehara Dia itu terkait, eh bukan Yuini Chihiro Umehara ya Tapi, Tetsuhisa Suzuki Dia ini, eh ada kasus perselingkuhan Jadi, orangnya tuh bukan ini Ini adalah pengganti dari si Anos Pengganti si Tetsuhisa ini ya kan Nah, oleh karena itu Nah, oleh karena itu Produksi dari anime Mau Gakuin Shisang ke-2 pun melambat Dan apalagi sekarang Ada Seisu dari si Misha Itu terkena COVID-19 ya kan Dan itu pun akan sangat menghambat banget Kepada produksi animenya Shisang ke-2 nya ya kan Nah, disini bahkan banyak sekali artikel yang menebak Kalau misalkan anime ini Shisang ke-2 nya Akan dirilis pada Januari 2022 Atau April tahun 2022 Namun, itu semua gak benar Karena ya ada kasus ini Apalagi ditambah ada kasus sekarang Yang pemeran suara si Misha Yang terkena COVID-19 Untuk detail videonya Nanti kalian bisa lihat di pojok kanan atas Disitu gue udah jelaskan Mengapa mau Gakuin ini Shisang ke-2 nya lama banget dirilis ya kan Nah, ternyata disini ada juga info Kalau misalkan nih Shisang ke-2 itu berkesempatan Shisang ke-2 Moga Queen ini Akan dirilis pada 2022 Atau 2023 Mungkin yang artikel ini maksudkan 2022 itu adalah fall Dan tahun 2023 adalah summer Atau spring ya kan Nah, gue juga berpendapat sama Yang dimana kemungkinan besar Anime Moga Queen Shisang ke-2 Akan dirilis pada spring Ataupun fall Tahun 2023 Atau 2022 Untuk fall tahun 2022 sih Memang ada kesempatan Namun kesempatannya itu sangat kecil Menurut gue ya kan Karena Lu pikir aja Anime ini tuh udah Banyak sekali kasus gitu ya kan Bahkan disini Di MyAnimalist Masih belum ada detail-detailnya gitu Lisensinya aja Masih belum jelas nih Siapa yang akan melisensikan ya kan Apakah Funimation Atau yang lainnya gitu ya kan Nah, jadi mungkin segitu aja Info yang gue dapatkan Jadi intinya Moga Queen Shisang ke-2 Kemungkinan besar Akan dirilis Pada tahun 2023 Atau Pada akhir tahun 2022 ya kan Nah, mungkin segitu aja Terima kasih telah menonton sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next video Terima kasih telah menonton